Intro Joni Saputra merupakan Crazy Rich asal Kalimantan Selatan yang baru-baru ini diisukan dekat dengan salah satu penyanyi terkenal yakni Happy Asmara Joni Saputra menjadi idola banyak wanita karena kekayaan dan jabatannya sebagai komisaris yang berhasil ia raih pada usia 21 tahun Kabar kedekatan Joni dan Happy Asmara ini mulai mencuat ke publik tatkala Joni Saputra terlihat mengantarkan Happy Asmara ke bandara karena ingin melakukan tur Eropa dari sebuah merek kecantikan Walaupun mereka mengatakan bahwa kedekatan mereka berdua hanyalah sebatas hubungan saudara serta belum ada pernyataan resmi dari keduanya hingga saat ini namun kedekatan mereka tetap menjadi perbincangan hangat netizen Terima kasih telah menonton Joni Saputra merupakan putra dari Andi Syamsuddin Arsyad atau yang akrab di Sapa Haji Isam Ayahnya ini merupakan pengusaha sukses asal Batu Licin Tanah Tubuh Kalimantan Selatan Haji Isam dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dan memiliki beberapa sektor usaha diantaranya perkebunan, pertambangan, hingga jasa transportasi Di usianya yang masih muda, Joni Saputra juga turut mengelola beberapa perusahaan keluarganya dan menjabat sebagai komisaris utama Joni Saputra menjabat sebagai komisaris utama di PT John Lit Agro Raya TBK yakni sebuah perusahaan kelapa sawit yang cukup besar di Kalimantan Selatan Meskipun Joni menjabat sebagai komisaris utama di usia yang terlihat cukup muda yakni 21 tahun namun pengalamannya dalam mengelola perusahaan sudah cukup banyak Joni Saputra merupakan lulusan SMA Al-Azhar Jakarta Selatan pada tahun 2018 Meskipun menempuh pendidikan di Jakarta kabarnya Joni Saputra kerap pulang ke Kalimantan setiap hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat dan langsung kembali lagi menggunakan chat pribadinya Layaknya anak muda pada umumnya Joni Saputra juga memiliki hobi tersendiri yaitu balapan off-road Bahkan, ia pernah mengikuti perlombaan off-road dan meraih juara dalam ajang tersebut Ayahnya yakni Haji Isam juga turut menjadi rekan balapan off-roadnya Haji Isam pun juga membangun arena balap off-road yang dikenal dengan John Lynn Racing Team untuk menyalurkan kecintaan anaknya pada hobi tersebut Joni Saputra juga suka melakukan perjalanan ke luar negeri Hal ini terlihat dari unggahan di akun Instagram pribadinya di mana Joni sempat beberapa kali mengunggah potret dirinya saat berlibur ke luar negeri Saat ini, Joni Saputra juga mengelola beberapa perusahaan lainnya seperti PT Araya Agro Lestari, PT Citra Agro Raya, PT Model Harapan, hingga PT Surya Mega Adi Perkasa Total aset kekayaan dari perusahaan yang dikelola oleh Joni ini kurang lebih mencapai 5 triliun rupiah Dilihat dari kekayaan dan jabatan yang dimiliki Joni Saputra ini maka tak heran jika Joni dijuluki sebagai Crazy Rich dan terbiasa dengan barang-barang mewah yang dimilikinya Nah Sobri, itu tadi profil dari Joni Saputra yang dikabarkan dekat dengan Happy Asmara Nantikan informasi lainnya yang akan Brilio share ke kalian ya Sobri Thank you for watching